Ya Pemirsa, Masjid Mikrajul Falah, Kelurahan Kampung, memiliki sejarah panjang dalam proses pendiriannya. Dua tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, masjid ini didirikan oleh tiga orang pencetus pendirinya dan merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Buarata Besi. Masjid Mikrajul Falah didirikan pada 4 Maret 1947. Masjid Mikrajul Falah yang berlokasi strategis berada di pinggir Jalan Nasional Tembesi Sarulangun, berada di RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Paru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Memiliki silsilah panjang dalam proses pembangunannya pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1445. Kentongan besar berwarna kuning emas yang merupakan pengganti beduk masih terpampang di lorong masuk masjid. Masjid ini memiliki tuguh sejarah dengan melampirkan tahun dan pendiri masjid dari etnis Jawa, yakni tiga serangkai bernama Suprat, Sumardi, dan Tarwan Danu Suwirio. Dengan didukung oleh 14 orang lainnya, masjid didirikan di Kampung Sumber Rejo yang kini berubah nama menjadi Kelurahan Kampung Baru, yang didirikan pada 4 Maret 1947. Masjid Mikrajul Fala dahulunya menjadi tempat diskusi warga, para pendahulunya. Masjid ini telah melalui beberapa kali renovasi, namun tidak menghilangkan ciri khas pendiriannya. Pertama dibangun menggunakan kayu dengan tiang empat di bawah kubah. Arsitektur masjid menyerupai masjid Agung Demak, dengan atap bertingkat dan satu kubah besar menjadi khas bangunan. Masjid Mikrajul Fala mampu menampung jamaah hingga 700 orang di dalamnya, dengan cat berwarna krim dan kuning keemasan menjadi ciri khasnya. Masjid Mikrajul Fala menjadi tempat nyaman dan sejuk para musafir untuk singgah dan melaksanakan ipadah sholat, karena kesejukannya menjadi tempat nyaman bersingkahan musafir. Setiap sudut masjid juga dilengkapi AC pendingin ruangan dan kamera CCTV. Aktivitas masjid Mikrajul Fala selama bulan Rabadhan selalu melangsungkan ciri khasnya dengan mengadakan berbuka puasa bersabah, serta melangsungkan sholat tarawe dan tanda rusan, dan yang pastinya pelaksanaan sholat lima waktu tidak pernah tertinggal. Kesejukan masjid Mikrajul Fala menjadi tempat rujukan bagi warga Kepung Baru, Kecamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari, untuk melangsungkan kegiatan hari-hari besar Islam. Selain salah satu masjid tertua di Kecamatan Muaratan Besi, masjid ini juga menjadi wadah diskusi warga, serta seluruh aktivitas rutinitas agama Islam. Terima kasih telah menonton!